The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Mentari bersama Papa Mama sedang menonton cerita Alkitab tentang persembahan seorang janda miskin Di cerita itu Tuhan Yesus datang kebaik Allah, di situ Yesus sedang memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang dalam kotak persembahan Yesus melihat seorang kaya yang memasukkan banyak sekali uang dalam kotak itu, kemudian masuk seorang janda yang miskin Ia hanya memasukkan dua peser uang logam ke dalam kotak persembahan Seorang janda miskin maksudnya adalah seorang wanita yang sudah ditinggal mati suaminya dan dia hidup sendiri dalam kekurangan Mah, lihat deh, bapak tua itu uangnya banyak sekali yang dipersembahkannya ya Dia ini pasti orang kaya mah Uang yang dimasukkan di kotak persembahan banyak sekali, gak ada habis-habisnya Menurut Mentari, kalau begitu persembahan siapa yang paling banyak? Bapak tua itu atau ibu janda yang miskin? Hmm, bapak tua itu lama Nah, coba Mentari lihat lagi filmnya Bagaimana menurut Tuhan Yesus ya? Bagaimana menurut Tuhan Yesus ya? I say unto you that this poor widow hath cast in more than they owe. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Kata Tuhan Yesus, janda miskin itulah yang memberi paling banyak. Ya, betul. Janda miskin itu yang memberi paling banyak. Kenapa? Karena ia memberi dari semua uang yang ada padanya. Sedangkan Bapak yang kaya tersebut memberi dari kelimpahannya. Walaupun janda miskin itu memberikan seluruh uangnya, ia memberikan dengan sukacita, tidak dengan sedih hati ataupun terpaksa. Seperti yang dikatakan Alkitab dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oh iya, persembahan yang kita berikan untuk Tuhan bukan hanya berupa materi dalam bentuk uang atau barang-barang saja ya. Tapi, bisa juga dalam bentuk tenaga, waktu, untuk melayani sesama. Juga ucapan syukur, puji-pujian, dan banyak lagi persembahan yang bisa kita berikan pada Tuhan. Kalau mentari, mau kasih persembahan apa? Hmm... Mentari ingin memuji Tuhan mah. Ya, Tuhan senang sekali bila mentari mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo, Mama juga mau dengar mentari nyanyi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Everything I have Everything I have Everything I have All You've given me All You've given me I give it to You, Lord I give it to You, Lord And do it thankfully Thankfully Every song I sing, every praise I bring, everything I do, is a gift to you. Wah, Tuhan pasti senang kalau teman-teman mentari mau memuji Tuhan juga. Atau mau memberikan persembahan dalam bentuk yang lain. Apalagi bila kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mentari mau berdoa? Iya, Mah. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih karena berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Bantulah kami ya Bapak agar selalu dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.